Para santri dan santriwati di pendok pesantren Al-Assyriyah Nurul Iman turut merayakan hari santri nasional yang jatuh pada 22 Oktober setiap tahunnya. Lantunan doa yang dipimpin oleh Habib Muhammad Waliyullah dan diikuti ribuan santri dan santriwati berkumandang memenuhi Masjid Toha sebagai tanda akan dimulanya perhalatan hari santri yang diikuti oleh 15.000 santri di pesantren yang terletak di Parung Bogor ini. Perayaan hari santri kali ini diisi dengan berbagai pentas seni menarik diantaranya pantomim, fashion show, bahkan drama komedi yang dimainkan oleh para santri dan santriwati. Tepuk tangan dan gelak tawa memenuhi Masjid melihat pengisi acara berlenggak-lenggok di atas panggung. Tak hanya menghibur, pesan moral untuk menjadi santri berahlak mulia dan menyampaikan pesan damai untuk masyarakat sesuai dengan tema bersama santri damai dan negeri turut disampaikan oleh setiap penampil. Santri itu harus lebih menekankan kepada kemampuan individual, sehingga ketika mereka dibutuhkan dalam keadaan apapun, kapanpun, mereka sudah siap. Sebagai salah satu santri di pondok pesantren Nurul Iman, Ari Anggara menyampaikan harapannya agar para santri mampu menjadi manusia yang berkualitas, bahkan berguna bagi masyarakat. Dan harapan saya untuk santri di lima ini lebih semangat lagi untuk belajarnya dan salam saya untuk semua santri-santri di Indonesia. Kita semua satu tanah air, satu bahasa, satu negeri, pada karena tetap bersatu, tidak ada perbedaan. Tak hanya penampilan menarik dari sesama santri, Ari Santri kali ini turut mengundang para keluarga dan kerabat agar bisa berkunjung dan bersilaturahim. Osir Sita, Angga Fredesan, The AITV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.